Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar pemisah rapat ini Saya saat ini tengah berada di Masjid Darul Mutakin, Winraden, Fatah, Palembang Bertepatan pada tanggal 25 Februari tahun 2022 Tengah dilaksanakannya Tabrik Akbar Dalam memperingati hari Israq Mi'rat Nabi Muhammad SAW Dan peresmian Hadro Ima Diksi Berikut liputannya Tabrik Akbar dalam rangka memperingati hari Israq Mi'rat Dan peresmian Hadro Ima Diksi Diselenggarakan di Masjid Darul Mutakin, Kampus A, Winraden, Fatah, Palembang Pada Jumat 25 Februari tahun 2022 Kegiatan yang mengangkat tema mewujudkan generasi cendekiawan berkarakter islami Dengan memahami sifat dan ahlak Rasulullah SAW ini Diberiakan oleh Abu Ya'al Habib Muhammad Sukri bin Ali Shahab Yang merupakan pimpinan dari Ma'at Anwar Toib, Pengayut Ogan Ilir Kegiatan ini juga turut dihadiri oleh Bapak Nazarmanto LCMA Selaku pembina dari Ima Diksi Serta para dosen-dosen lainnya Selain memperingati hari Israq Mi'rat Acara ini juga sekaligus peresmian Hadro Ima Diksi Yang diresmikan secara langsung oleh Abiyah Al-Habib Muhammad Sukri bin Ali Shahab Dan ditutup dengan pemberian cendera mata kepada beliau Apakah harapan Bapak kedepannya untuk anak muda Bapak? Seolah kita berharap Pasti kita berharap adanya pertambahan kebaikan Pada ahlak kita, keimanan kita, ibadah kita kepada Allah SWT Karena tujuan mengadakan acara seperti ini Untuk kita saling mengingatkan dan harus ada hasil yang kita dapatkan Hasilnya adalah mempraktikkan, menjalankan apa yang kita dengar bersama Namun-lamun kita semua jadi dengan Allah InsyaAllah, lebih semangat mempelajari agama Islam Dan menyebarkan Islam ini Untuk saudara kita yang masih banyak membutuhkan di luar sana InsyaAllah, itu yang kita tahu Satu lagi Pak, tadi kan ada teman cendekiawan yang Islami Menurut Bapak sendiri, apa itu cendekiawan Islami? Cendekiawan Islami adalah seorang yang diberikan Allah kepandaian dalam bidang apapun Tapi dia menampakkan pada jati dirinya, dia adalah seorang Muslim Seperti seorang insinyur, profesor, dokter, ataupun apapun dia Ketika datang waktu sholat, dia sholat Dia sholat berjamaah, dia menghidupkan sunnah Rasulullah Dia berakhlak dengan ahlak, sehingga orang tahu itu orang Islam Dokter Muslim harus beda dengan dokter dan muslim Insinyur Muslim harus beda dengan muslim Semuanya kita harus lebih baik dari mereka Itu insyaAllah Baik, Alhamdulillah kita sudah memperingati Israq Mirat yang lebih besar Muhammad SAW Mudah-mudahan kedepannya kita semakin baik keimanan Semakin baik akhlak kita mencontoh Rasulullah SAW Berkibat dari peristiwa Israq Mirat yang sangat luar biasa ini Semakin pemuda itu semakin dekat dengan Allah Semakin banyak kita memperingati Israq Mirat ini sebenarnya Semakin meyakinkan kita untuk dekat kepada Allah SWT Jangan semakin jauh Kalau semakin jauh nanti kita jauh dari rezeki Allah SWT Tetapi kalau kita semakin dekat InsyaAllah Allah akan memberikan rezeki sebanyak-banyaknya kepada kita Satu lagi Pak, insan yang cendekiawan islami itu Menurut Bapak sendiri apa sebabnya? Ya, insan cendekiawan adalah insan yang mampu mengintegrasikan Nilai nilai sain dengan nilai iman dan taqwa kepada Allah SWT Kalau dia sudah mampu mengintegrasikan, menyatukan Antara sain, teknologi itu Kemudian diimbangkan dengan iman dan taqwa InsyaAllah inilah cendekiawan muslim Kalau persiapannya banyak ya Mungkin persiapan ini kurang lebih satu bulan ya Untuk mengadakan agenda Israq Tablik Akbar Israq Mirot ini Untuk kendala-kendalanya Ya, dikarenakan adik-adik kemarin itu masih ada yang di daerah Jadi baru ke Palembang ini hamin 5 hari ini Jadi kami kendalanya rapatnya itu tidak bisa secara langsung Untuk menyiapkan agenda ini Tapi melalui online Ya, yang kita ketahui kalau online itu bagaimana kan Banyak begitu banyak adik-adik itu yang beralasan Tidak bisa hadir saat rapat online Itu sih, tapi kalau saat hamin 5 Teman-teman adik-adik sudah ada di sini Alhamdulillah kendala-kendala yang ada itu sudah teratasi semua Ya, namanya acara tidak mungkin tidak ada permasalahan atau sempurna Pasti ada di sana-sini ada kekurangan Tapi itu semua bisa kami hadapi bersama-sama Karena ya, namanya kami juga masih belajar ya Adik-adik imadiksi ini Apalagi ini angkatan 2021 juga dilibatkan dalam kegiatan ini Harapan ke depannya apa Mbak? Setelah terkesalahan Terkesalahannya kegiatan Kalau harapan ke depannya Semoga acara Tablik Akbar ini Yang diadakan imadiksi Bukan hanya sekarang aja Nanti tahun depan Dan kegiatan-kegiatan Peringatan Hari Besar Islam Juga bisa diadakan oleh imadiksi Karena ini hitungannya sudah kedua ya Imadiksi mengadakan Tablik Akbar ini Jadi harapannya ke depan Nanti ke pengurusan baru Bisa mengadakan ageda-ageda yang lebih besar lagi Lebih baik lagi Demikian berita yang dapat saya sampaikan Saya Tantri Mariska Dan kru yang bertugas melaporkan untuk Rapat TV Terima kasih telah menonton!